Intro A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Taha Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashkoh Illa tadkiratan liman yakhsah Tanzilan mimman khalakal arda wassamawati ulak Taha Kami tidak menurunkan al-Quran ini kepadamu Muhammad Agar engkau menjadi susah Melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi alladhi alafa baina kulubina Fa asbahna bin ni'matihi ikhwana Assalatu wassalamu ala rasulillahi alladhi amara rabbuna bil ikhtida'i bil sunnati faqal Kul inkuntum tuhibbuna allaha fatta bi'uni Yuhbibkumullahu wa yaghfir lakum dunubakum Allahumma salih wassalim wa barik ala rasulikal karim Nabi ikal amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa umatihi ila yaumiddin Teman-teman sekalian malam ini kita memasuki malam ke 17 ramadhan Dimana di Indonesia kita biasa memperingatinya sebagai malam nuzulul quran Ada satu paragraf kecil yang tadi saya baca di awal surah toha bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Allah tidak menurunkan al quran ini untuk menyusahkan kita Ini mirip dengan di quran surah al-baqarah Ayat 185 paragraf kuasa Di tengah-tengah ayat ini Allah mengatakan Allah itu pengen memudahkan kalian Allah tidak ingin menyusahkan kalian Berkali-kali Allah menegaskan bahwa Allah tidak menurunkan al quran ini untuk menyusahkan kalian Teman-teman yang dirahmati Allah Peristiwa nuzulul quran ini bukan hanya sebuah acara seremonial Bukan hanya sebuah peristiwa sejarah Tetapi peristiwa ini harus menjadi renungan untuk kita Bagaimana hubungan kita dengan al quran Apakah kita merasa bahwa al quran itu sebagai beban yang memberatkan hidup kita Sehingga kita berat untuk mempelajarinya Padahal Allah sudah mengatakan Kami tidak menurunkan al quran ini untuk menjadi beban Dan kami tidak menurunkan al quran ini untuk menyusahkan engkau Tetapi Allah katakan al quran ini adalah rahmah Al quran ini adalah anugerah Al quran ini adalah obat dari Allah Sehingga dengan peristiwa nuzul quran ini Saya ingin mengajarkan kepada teman-teman semuanya Untuk mengubah medsid dan perasaan kita Tentang al quran Bisa gak kita jadikan al quran ini sebagai obat untuk kita Bukan obat fisik tetapi obat hati Bukankah kita semua pernah merasakan sakit hati Sakit hati kepada seseorang Sakit hati kepada keadaan Merasa gak nyaman Merasa gak tenang Bagaimana cara mengobati hati kita Yaitu dengan al quran Al quran itu adalah obat Sehingga ketika kita bisa menjadikan al quran ini sebagai obat dalam hati kita Berarti al quran itu sudah menjadi kebaikan untuk kita Tetapi apabila al quran masih menjadi beban Yang menyusahkan hidup kita Berarti kita belum bisa mengerti al quran Tugas kita tahun ini pada bulan ramadhan Yuk kita sama-sama memahami dan mempelajari isi al quran Karena dengan momentum ini Kita akan merasa lebih butuh kepada al quran Kenapa al quran itu adalah kalamullah Firman Allah Kata-kata Allah Allah yang langsung ngomong kepada kita Al quran adalah hadiah dan obat dari Allah Petunjuk pula karena Allah sayang kepada kita Sehingga siapapun yang merasa bahwa al quran ini Menyusahkan hidupnya Merasa berat di hatinya Maka yuk sama-sama kita pelajari isi kandungan al quran Dengan ikhlas karena Allah Insya Allah Allah akan menuntun hati kita Untuk senantiasa mencintai al quran Sekian dari saya Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah Kebenaran itu datangnya dari Allah Dan kesalahan datang dari saya pribadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!